Stefan William Buka Suara Soal Sifat Asli Selin Evangelista, Singgung Kepuasan Buka suara soal sifat asli Selin Evangelista, Singgung Kepuasan Stefan William Umboh merupakan pemeran, model, dan penyanyi Indonesia keturunan Amerika Serikat dan Manado. Ia merupakan anggota dari grup musik The Junas. Stefan menikah dengan Selin Evangelista pada 10 November 2016. Namun, pernikahan mereka akhirnya kandas pada 18 Oktober 2021 setelah pengadilan negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Selin Evangelista. Stefan William buka suara tentang permasalahan rumah tangganya. Rumah tangga antara Stefan William dan Selin memang goyah sejak akhir tahun lalu. Kabar keduanya sudah berpisah bahkan telah muncul mulai dari pertengahan 2021. Pihak Stefan William dan Selin Evangelista tak pernah benar-benar menyebutkan alasan perpisahan tersebut. Berulang kali, Selin Evangelista hanya menyebut dan minta didoakan. Pasca Selin Evangelista menangis di hadapan publik, nama keduanya kembali ramai dibicarakan. Fakta terbaru pun terbongkar. Rupanya, Selin dan Stefan sudah lama bercerai. Perceraian mereka pun telah dilakukan kurang lebih awal tahun 2021 lalu. Semua itu diungkap oleh Stefan William pada akhirnya. Pemain sinetron ganteng itu berakhir mengungkapkan belak-belakan tentang perceraian tersebut. Hal itu diketahui di dalam akun media sosial Stefan William. Pantauan Tribun Jatim.com, Stefan William membagikan sebuah Instagram story berisi tulisan yang cukup panjang. Di dalam tulisan Stefan William, ia bercerita tentang perceraiannya, hingga keputusan berpisah dengan Selin Evangelista. Lewat unggahan Instagramnya, Stefan benarkan kabar perceraiannya dengan sang istri. Menanggapi berita yang telah beredar di media elektronik dan media sosial sepanjang Januari hingga Oktober 2021, perihal keretakan rumah tangga saya memang betul adanya. Tulis Stefan William dalam unggahan Instastory, selasa 19 Oktober 2021. Bahwa kami telah berpisah rumah sejak awal tahun 2001. Imbuhnya, pemeran boy dalam sinetron anak jalanan itu mengaku telah mengupayakan segala hal agar rumah tangganya dapat dipertahankan. Namun hal tersebut tidak berbuah manis. Segala daya dan upaya telah kami lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami, seperti konseling psikolog ataupun mediasi. Tapi pada akhirnya, kami memutuskan untuk berpisah di pertengahan tahun 2021 dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta, tutur Stefan William. Ia pun mengungkapkan istri hati Stefan yang hancur saat mengetahui kenyataan harus berpisah dari wanita yang pernah dicintainya itu. Jujur saya sangat terpukul dan seperti kehilangan arah selama proses perceraian kami. Tapi syukurlah semua prosesnya sudah selesai, ucap Stefan. Kena tiba gitu, dia enggan mengungkapkan alasan perpisahannya dengan Selin. Alasan berakhirnya pernikahan kami biarlah menjadi hak wilayah pribadi kami. Karena apapun yang terjadi, biarlah ini menjadi cerita kami untuk menjadi pelajaran kami ke depan. Dan kami berharap publik dapat menghargai hal tersebut, pungkasnya. Lama buktam dan kini datang memberi klarifikasi kebenaran kabar perpisahannya dengan Selin, Stefan pun ungkap sifat asli Selin, sang mantan istri. Semua terlihat dari unggahan Stefan yang sempat berbicara tentang kalimat bijak soal perilaku memberikan kepastian. Suatu hari, kamu akan bangun dan akan sangat senang kamu tidak puas dengan apapun. Dan kamu memilih untuk menunggu rencana Tuhan, ungkapnya. Yang terjadi dengan rumah tangga Stefan William dan Selin Evangelista, memang belum benar-benar jelas. Bangke kalau lama-lama disimpan pasti akan tercium baunya? Sabar aja intinya, nanti yang udah hujat lu bakal mau sendiri. Enjoy the life, senyumin aja. Well support you bro, tulis seorang rekan Stefan yang lalu diunggah ulang. Sementara itu, beberapa waktu lalu Selin menangis terseduh-seduh karena melihat video kemesraan Stefan dengan seorang wanita. Selin Evangelista akhirnya belak-belakan akar masalah dengan Stefan William yang dirasanya berasal dari kesalahan dirinya. Ia menyebut, semua masalah yang terjadi disebabkan oleh kesalahannya. Selin Evangelista mengatakan, ia tak bisa membuat sang suami bahagia dalam kehidupan rumah tangganya. Mungkin ini semua salah aku. Aku yang punya banyak kurang, punya banyak salah. Nggak bisa ngebuat dia bahagia atau mungkin di dalam rumah tangga jadi nggak bahagia, kata Selin Evangelista. Selin Evangelista pun justru menyebut Stefan William merupakan orang yang paling baik. Aku yang salah, Stefan orang yang paling baik, ucap Selin Evangelista. Melihat Selin Evangelista menangis, Melani Ricardo yang berada di sampingnya mencoba menenangkan. Ia berharap supaya permasalahan rumah tangga Selin dan Stefan mendapatkan jalan keluar terbaik. Selin itu permasalahannya lumayan lama ya, mudah-mudahan ada jalan keluar terbaik. Harap Melani Ricardo. Evangelista akui sedang banting tulang buat kebutuhan anak-anaknya. Baru-baru ini, Selin Evangelista tampil dalam vlog pribadi Melani Ricardo. Dalam vlog itu, Selin Evangelista mengakui sedang banting tulang mencukupi biaya keluarganya. Gue lihat lu lebih kerja keras ya, sampai ketiduran di trans studio. Pules banget dibangunin, no make up, langsung in frame lagi. Dulukan cuma endorse ya, tanya Melani Ricardo dalam vlog pribadi selasa 26 April. Tak berlangsung lama, Selin Evangelista langsung memberikan respon terkait pertanyaan Melani Ricardo. Ya begitulah kak, kalau pengennya sih gue pengen kerja juga, tapi pengen lebih banyak waktu juga buat anak-anak. Jawab Selin. Selin Evangelista berkata,